Adam, Syed dan Idris, dan keturunan kesembilan dari Nabi Adam, ayahnya adalah Lamik bin Matushali bin Idris. Berlalulah beberapa tahun dari kematian Nabi Adam, banyak hal berubah di muka bumi, dan bertepatan dengan diterhadap wasiat Nabi Adam. Kesalahan yang dahulu kembali, berulang. Seperti manatika Nabi Adam dan Hawa melupakan ketetapan Tuhan. Untuk menjauhi pohon di dalam surga, seperti itulah manusia melupakan. Ajaran ilahi yang dilangsungkan di muka bumi selepas turun dari surga, sebelum lahirnya kaum Nabi Nuh, telah hidup lima orang saledari. Datuk-datuk kaum Nabi Nuh. Mereka hidup selama beberapa zaman kemudian. Mereka mati. Nama-nama mereka adalah Wet, Suwa, Yakhuts, Yaub, dan Nasr. Dan mereka berkata, Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wet, dan jangan pula Suwa, Yakhuts, Yaub, dan Nasr. Gelombang surah Nu ayat 23 Setelah kematian mereka, orang-orang membuat patung-patung dari mereka. Dalam rangka menghormati mereka dan sebagai peringatan terhadap mereka. Kemudian berlalulah waktu, lalu orang-orang yang memahat patung itu mati. Lalu datanglah anak-anak mereka, kemudian anak-anak itu mati, dan datanglah cucu-cucu mereka. Kemudian timbuloh berbagai dongeng dan hurafat yang membelenggu akal manusia di mana disebutkan bahwa Patung-patung itu memiliki kekuatan khusus. Dalam situasi seperti ini, Allah SWT mengutus Nuha S untuk membawa ajaran ilahi kepada kaumnya. Nabi Nu adalah seorang hamba yang akalnya tidak terpengaruh oleh keadaan sekeliling yang menyembah selain Allah SWT. Allah SWT memilih hambanya Nu dan mengutusnya di tengah-tengah. Kaumnya, dawa Nabi Nu kepada kaumnya. Dan sesungguhnya kami telah memutus Nu kepada kaumnya, lalu ia berkata, Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Kepadanya, gelombang surah Al-Mukminun ayat 23. Nabi Nuha S menjelaskan kepada kaumnya bahwa mustahil terdapat selain Allah yang mahasisah sebagai pencipta. Ia memberikan pengertian kepada mereka bahwa dunia telah lama menipu mereka dan telah tiba waktunya. Untuk menghentikan tipuan ini, Nu menyampaikan kepada mereka bahwa Allah SWT telah memuliakan manusia. Dia telah menciptakan mereka, memberi mereka reseki, dan menganugerahi akal dan tubuh yang sihat. Kepada mereka, manusia mendengarkan dakwahnya dengan penuh minat. Dakwah, Nabi Nuh cukup menggoncangkan jiwa mereka. Nabi Nuh menarik perhatian kaumnya agar melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah berupa langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintang yang menghiasinya, bumi dengan kekayaan yang ada di atas. Dan di bawahnya, berupa tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir yang memberi kenikmatan hidup kepada manusia, pengantian malam menjadi siang. Dan sebaliknya yang kesemua itu menjadi bukti dan tanda nyata akan. Adanya keesaan Tuhan yang harus disembak dan bukan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, di samping itu Nabi Nuh juga. Memberitakan kepada mereka bahwa akan ada ganjaran yang akan diterima oleh manusia atas segala amalannya di dunia, yaitu surga bagi amalan. Kebajikan dan neraka bagi segala pelanggaran terhadap perintah agama, yang berupa kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Nuh yang dikurniakan Allah dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang Nabi, fasi dan tegas dalam kata-katanya, bijaksana dan sabar dalam tindak tanduknya melaksanakan tugas risalahnya kepada kaumnya dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan dengan cara yang lemah. lembut mengetuk hati nurani mereka dan kadang kalah dengan kata-kata yang tajam dan nada yang kasar bila menghadapi pembesar-pembesar kaumnya yang keras kepala yang enggan menerima hujah dan dalil-dalil yang dikemukakan kepada mereka yang tidak dapat mereka membantahnya atau mematahkannya. Akan tetapi walaupun Nabi Nuh telah berusaha sekuat tenaganya berdawah kepada kaumnya dengan segala kebijaksanaan, kecekapan, dan kesabaran dan dalam setiap kesempatan, siang maupun malam dengan cara berbisik-bisik atau cara terang dan terbuka ternyata hanya sedikit sekali dari kaumnya yang dapat menerima dawahnya dan mengikuti ajakannya yang menurut. Sementara riwayat tidak melebihi bilangan seratus orang. Mereka pun terdiri dari orang-orang yang miskin berkedudukan sosial lemah. Sedangkan orang yang kaya raya berkedudukan tinggi dan terpandang dalam. Masyarakat yang merupakan pembesar-pembesar dan penguasa-pemuasa tetap membangkang, tidak mempercayai Nabi Nuh mengingkari dawahnya dan sesekali tidak merelakan melepas agamanya dan kepercayaan mereka. Terhadap berhala-berhala mereka, bahkan mereka berusaha dengan mengadakan persekongkolan hendak melumpuhkan dan menggagalkan usaha. Dawah Nabi Nuh Berkata mereka kepada Nabi Nuh, Bukankah engkau hanya seorang daripada kami dan tidak berbeda daripada kami sebagai manusia biasa? Jikalau betul Allah akan mengutuskan seorang Rasul yang membawa perintahnya, Nescaya Ia akan mengutuskan seorang Malaikat yang patut kami dengarkan kata-katanya dan kami ikuti ajakannya Dan bukan manusia biasa seperti engkau hanya dapat diikuti orang-orang Rendah kedudukan sosialnya seperti para buru petani orang-orang yang tidak berpenghasilan yang bagi kami mereka seperti sampah Masyarakat, pengikut-pengikutmu itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai daya fikiran dan ketajaman otak, mereka mengikutimu secara buta tuli tanpa memikirkan dan menimbangkan masak-masak benar atau tidaknya dawah dan ajakanmu itu Cuba agama yang engkau bawa dan ajaran Ajaran yang engkau sadurkan kepada kami itu betul-betul benar, Nescaya Kamilah dulu mengikutimu dan bukannya orang-orang yang mengemis Pengikut-pengikutmu itu, kami sebagai pemuka-pemuka masyarakat yang Pandai berpikir, memiliki kecerdasan otak dan pandangan yang luas dan Yang dipandang masyarakat sebagai pemimpin-pemimpinnya, tidaklah mudah Kami menerima ajakanmu dan dawahmu, engkau tidak mempunyai kelebihan di Atas kami tentang soal-soal kemasyarakatan dan pergaulan hidup, kami jauh Lebih pandai dan lebih mengetahui daripadamu tentang hal itu Semua dotnya, anggapan kami terhadapmu, tidak lain dan tidak bukan, bahwa engkau adalah pendusta belaka Garis miring Nuh berkata, menjawab ejekan dan olok-olokan kaumnya Adakah engkau mengira bahwa aku dapat memaksa kamu mengikuti ajaranku? Atau mengira bahwa aku mempunyai kekuasaan untuk menjadikan kamu Orang-orang yang beriman jika kamu tetap menolak ajakanku dan tetap Membuta tuli terhadap bukti-bukti kebenaran dakwahku dan tetap Mempertahankan pendirianmu yang tersesat yang diilhamkan oleh Kesombongan dan kecongkakan karena kedudukan dan harta benda yang kamu Miliki, aku hanya seorang manusia yang mendapat tamanah dan diberi tugas Oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kamu Jika kamu tetap berkeras kepala dan tidak mahu kembali ke jalan yang benar dan menerima Agama Allah yang diutuskannya kepadaku maka terserahlah kepada Allah Untuk menentukan hukumannya dan ganjarannya ke atas diri kamu Aku hanya pesuruh dan rasulnya yang diperintahkan untuk menyampaikan Amanahnya kepada hamba-hambanya Dialah yang berkuasa memberi hidayah Kepadamu dan mengampuni dosamu atau menurunkan azab dan seksaannya di Atas kamu sekalian jika ia kehendaki Dialah pula yang berkuasa Menurunkan seksa dan azabnya di dunia atau menanggukannya sampai hari Kemudian Dialah Tuhan pencipta alam semesta ini Maha kuasa Maha Mengetahui Maha pengasih dan Maha penyanyang Garis miring Kaumnu mengemukakan syarat dengan berkata Wahai Nuh Jika engkau menghendaki kami mengikutimu dan memberi Sokongan dan semangat kepada kamu dan kepada agama yang engkau bawa Maka jauhkanlah para pengikutmu yang terdiri dari orang-orang petani Buruh dan hamba-hamba sahaya itu Usirlah mereka dari pengaulanmu karena Kami tidak dapat bergaul dengan mereka duduk berdampingan dengan mereka Mengikut cara hidup mereka dan bergabung dengan mereka dalam suatu agama Dan kepercayaan Dan bagaimana kami dapat menerima satu agama yang Menyamaratakan para bangsawan dengan orang awam, penguasa dan pembesar Dengan buru-burunya dan orang kaya yang berkedudukan dengan orang yang Miskin dan papa Garis miring Nabi Nuh menolak pensyaratan kaumnya dan berkata Risalah dan agama yang aku bawa adalah untuk semua orang tiada Pengecualian, yang pandai mahupun yang bodoh, yang kaya mahupun miskin Majikan ataupun buruh, diantara penguasa dan rakyat biasa semuanya Mempunyai kedudukan dan tempat yang sama terhadap agama dan hukum Allah Andai kata aku memenuhi pensyaratan kamu dan meluluskan keinginanmu Menyingkirkan para pengikutku yang setia itu, maka siapakah yang dapat Ku harapkan akan meneruskan dakwaku kepada orang ramai dan bagaimana Aku sampai hati menjauhkan daripadaku orang-orang yang telah berimandan Menerima dakwaku dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dikala kamu Menolaknya serta mengingkarinya, orang-orang yang telah membantuku dalam Tugasku dikala kamu menghalangi usahaku dan merintangi dakwaku Dan bagaimanakah aku dapat mempertanggungjawabkan tindakan pengusiranku Kepada mereka terhadap Allah bila mereka mengadu bahwa aku telah Membalas kesetiaan dan ketaatan mereka dengan sebaliknya semata-mata Untuk memenuhi permintaanmu dan tunduk kepada pensyaratanmu yang tidak Wajar dan tidak DPT diterima oleh akal dan fikiran yang sihat Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang bodoh dan tidak berfikiran sihat Pada akhirnya, karena merasa tidak berdaya lagi mengingkari kebenaran Kata-kata Nabi Nuh dan merasa kehabisan alasan dan huja untuk Melanjutkan dialog dengan beliau, maka berkatalah mereka Wahai Nabi, Nuh, kita telah banyak bermujadalah dan berdebat dan cukup berdialog Serta mendengar dakwamu yang sudah menjemukan itu Kami tetap tidak akan mengikutimu dan tidak akan sesekali Melepaskan kepercayaan dan adat istiadat kami sehingga tidak ada gunanya lagi engkau Mengulang-ulangi dakwah dan ajakanmu dan bertegang lidah dengan kami Datangkanlah apa yang engkau benar-benar orang yang menepati janji dan Kata-katanya Kami ingin melihat kebenaran kata-katamu dan ancamanmu Dalam kenyataan, karena kami masih tetap belum mempercayaimu dan tetap Meragukan dakwahmu, Nabi Nuh berputus asa dari kaumnya Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya selama 905 Puluh tahun berdawa menyampaikan risalah Tuhan, mengajak mereka Meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah dan beribadah Kepada Allah yang maha kuasa memimpin mereka keluar dari jalan yang Sesat dan gelap ke jalan yang benar dan terang Mengajar mereka Hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah kepadanya Mengangkat darjat manusia yang tertindas dan lemah ke tingkat yang Sesuai dengan fitrah dan kudratnya dan berusaha menghilangkan Sifat-sifat sombong dan bongkak yang melekat pada para pembesar kaumnya Dan medidik agar mereka berkasih sayang, tolong menolong diantara sesama Manusia akan tetapi dalam waktu yang cukup Lama itu, Nabi Nuh tidak berhasil menyedarkan dan menarik kaumnya untuk mengikuti dan menerima Dawahnya beriman, bertaulit dan beribadat kepada Allah kecuali Sekelompok kecil kaumnya yang tidak mencapai seramai seratus orang Walaupun ia telah melakukan tugasnya dengan segala daya usahanya dan Sekuat tenaganya dengan penuh kesabaran dan kesulitan menghadapi Pengkinaan, ejekan dan cercaan makian kaumnya karena ia mengharapkan Akan datang masanya di mana kaumnya akan sedar diri dan datang mengakui Kebenaran hidra dan kebenaran dawahnya Harapan Nabi Nuh akan kesedaran Kaumnya ternyata makin hari makin berkurangan dan bahawa sinar imandan Takwa tidak akan menebus ke dalam hati mereka yang telah tertutup rapat Oleh ajaran dan bisikan iblis Hal mana Nabi Nuh berupa berfirman Allah Yang bermaksud sesungguhnya tidak akan seorang daripada kaumnya mengikutimu dan Beriman kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman lebih dahulu Maka janganlah engkau bersedih hati karena apa yang mereka berbuatkan Dengan penegasan firman Allah itu Lenyaplah sisa harapan Nabi Nundari Kaumnya dan habislah kesabarannya Ia memohon kepada Allah agar Menurunkan asapnya di atas kaumnya yang berkepala batu seraya Berseru Ya Allah Janganlah engkau biarkan seorang pun daripada Orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini Mereka akan Berusaha menyesatkan hamba-hambamu Jika engkau biarkan mereka tinggal Dan mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang Berbuat maksiat dan anak-anak yang kafir SPT mereka Doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah dan permohonannya diluluskan dan Tidak perlu lagi menghiraukan dan mempersoalkan kaumnya Karena mereka Itu akan menerima hukuman Allah dengan mati tenggelam Nabi Nuh membuat kapal Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal Segeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan Bahan yang diperlukan untuk maksud tersebut Kemudian dengan mengambil Tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaiannya mereka dengan Racin dan tekun bekerja siang dan malam menyelesaikan pembinaan kapal Yang diperintahkan itu Walaupun Nabi Nuh telah menjauhi kota dan Masyarakatnya Agar dapat bekerja dengan tenang tanpa gangguan bagi menyelesaikan pembinaan kapalnya Namun ia tidak luput dari ejekan dan Cemuhan kaumnya yang kebetulan atau sengaja melalui tempat kerja membina kapal itu Mereka mengejek dan mengolok-olok dengan mengatakan Wahai Nuh Sejak bila engkau telah menjadi tukang kayu dan pembuat kapal Bukankah engkau seorang Nabi dan Rasul menurut pengakuanmu Kenapa Sekarang menjadi seorang tukang kayu dan pembuat kapal dan kapal yang Engkau buat itu di tempat yang jauh dari air ini adalah maksudmu untuk Ditarik oleh kerbau ataukah mengharapkan angin yang akan menarik kapalmu Ke laut dan lain-lain kata ejekan yang diterima oleh Nabi Nuh dengan Sikap dingin dan tersenyum seraya menjawab Baiklah tunggu saja saatnya Nanti jika kamu sekarang mengejek dan mengolok-olok kami maka akan Tibalah masanya kelak bagi kami untuk mengejek kamu dan akan kamu Ketahui kelak untuk apa kapal yang kami siapkan tunggulah saatnya Asap dan hukuman Allah menimpa atas diri kamu Setelah selesai pekerjaan pembuatan kapal yang merupakan alat Pengangkutan laut pertama di dunia Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah siap-siaplah engkau dengan kapalmu Bila tiba perintahku dan Terlihat tanda-tanda daripadaku maka segeralah angkut bersamamu di Dalam kapalmu dan kerabatmu dan bawalah dua pasang dari setiap jenis Makhluk yang ada di atas bumi dan belayarlah dengan izinku Kemudian Tercurahlah dari langit dan memancur dari bumi air yang deras dan Dahsyat yang dalam sekelip mata telah menjadi banjir besar melanda Seluruh kota dan desa menggenangi daratan yang rendah mahupun yang Tinggi sampai mencapai puncak bukit-bukit sehingga tiada tempat Berlindung dari air bah yang dahsyat itu kecuali kapal Nabi Nuh yang Telah terisi penuh dengan para orang mukmin dan pasangan makhluk yang Diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Dengan hiringan Bibilahi majerah wa mursaha Belayarlah kapal Nabi Nuh Dengan lajunya menyusuri lautan air Menentang angin yang kadang kalah Lemah lembut dan kadang kalah ganas dan ribut Di kanan kiri kapal Terlihatlah orang-orang kafir bergelut melawan gelombang air yang Menggunung berusaha menyelamat diri dari cengkaman maut yang sudah sedia Menerkam mereka di dalam lipatan gelombang-gelombang itu Tatkala Nabi Nuh berada di atas geladak kapal memperhatikan cuaca dan melihat-lihat Orang-orang kafir dari kaumnya sedang bergelimpangan di atas permukaan Air, tiba-tiba terlihatlah olehnya tubuh putera sulungnya yang bernama Kanaan, timbul tenggelam dipermainkan oleh gelombang yang tidak Menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang sedang menerima hukuman Allah itu Pada saat itu, tanpa disadari Timbuloh rasa cinta dan kasih Sayang seorang ayah terhadap putera kandungnya yang berada dalam keadaan Cemas menghadapi maut di telan gelombang Nabi Nuh secara spontan Terdorong oleh suara hati kecilnya berteriak Dengan sekuat suaranya memanggil puteranya Wahai anakku Datanglah Kemari dan gabungkan dirimu bersama keluargamu Bertaubatlah engkau dan Berimanlah kepada Allah agar engkau selamat dan terhindar dari bahaya Maut yang engkau menjalani hukuman Allah Kanaan, putera Nabi Nuh Yang tersesat dan telah terkena rancun rayuan saitan dan hasutan kaumnya Yang sombong dan keras kepala itu menolak dengan keras ajakan dan Panggilan ayahnya yang menyayanginya dengan kata-kata yang Menentang, biarkanlah aku dan pergilah Jauhilah aku, aku tidak sudi Berlindung di atas geladak kapalmu Aku akan dapat menyelamatkan diriku Sendiri dengan berlindung di atas bukit yang tidak akan dijangkau oleh Air bah ini Nuh menjawab Percayalah bahwa tempat satu-satunya yang dapat Menyelamatkan engkau ialah bergabung dengan kami di atas kapal ini Masa Tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari hukuman Allah yang telah Ditimpakan ini kecuali orang-orang yang memperolehi rahmat dan Keampunannya setelah Nabi Nuh mengucapkan kata-katanya Tenggelamlah Kanaan disambar gelombang yang ganas dan lenyamlah ia dari pandangan Mata ayahnya tergelincirlah ke bawah lautan air mengikut kawan-kawan Dan pembesar-pembesar kaumnya yang durhaka itu Nabi Nuh bersedih hati dan berduka cita atas kematian puteranya dalam Keadaan kafir tidak beriman dan belum mengenal Allah Beliau Berkeluh kesah dan berseru kepada Allah Ya Tuhanku sesungguhnya Puteraku itu adalah darah dagingku dan adalah bahagian dari keluarga ku Dan sesungguhnya janjimu adalah janji benar dan engkau lah maha hakim Yang maha berkuasa Kepadanya Allah berfirman Wahainu Sesungguhnya Dia puteramu itu tidaklah termasuk keluargamu Karena ia telah menyimpang dari ajaranmu Melanggar perintahmu menolak dawahmu dan Mengikuti jejak orang-orang yang kafir daripada kaummu Koretlah namanya Dari daftar keluargamu Hanya mereka yang telah menerima dawahmu Mengikuti jalanmu dan beriman kepada ku dapat engkau masukkan dan Golongkan ke dalam barisan keluargamu yang telah aku janjikan Perlindungannya dan terjamin keselamatan jiwanya Ada pun orang-orang yang Mengingkari risalahmu Mendustakan dawahmu dan telah mengikuti hawa Nafsunya dan tuntutan iblis Pastilah mereka akan binasa menjalani Hukuman yang telah aku tentukan walau mereka berada di puncak gunung Maka janganlah engkau sesekali menanyakan tentang sesuatu yang engkau Belum ketahui Aku ingatkan janganlah engkau sampai tergolong ke dalam Golongan orang-orang yang bodoh Nabi Nusedar segera setelah menerima teguran dari Allah Bahwa cinta Kasih sayangnya kepada anaknya telah menjadikan ia lupa akan janji dan Ancaman Allah terhadap orang-orang kafir termasuk puterannya sendiri Ia Sedar bahwa ia tersesat pada saat ia memanggil puterannya untuk Menyelamatkannya dari bencana banjir yang didorong oleh perasaan naluri Darah yang menghubungkannya dengan puterannya padahal sepatutnya cinta Dan taat kepada Allah harus mendahului cinta kepada keluarga dan Harta benda Ia sangat sesalkan kelalaian dan kealpaannya itu dan Menghadap kepada Allah memohon ampun dan makfirahnya dengan berseru Ia Tuhanku aku berlindung kepadamu dari godaan saitan yang terlaknat Ampunilah kelalaian dan kealpaanku sehingga menanyakan sesuatu yang Aku tidak mengetahuinya Ia Tuhanku bilang engkau tidak memberi ampun dan Makfirah serta menurunkan rahmat bagiku Nescaya aku menjadi orang yang Rugi Setelah air bah itu mencapai puncak keganasannya dan habis binasalah Kaum Nuh yang kafir dan zalim sesuai dengan kehendak dan hukum Allah Surutlah lautan air diserap bumi kemudian bertambatlah kapal Nuh di atas Bukit, judi, dengan iringan perintah Allah kepada Nabi Nuh, turunlah Wahai Nuh ke darat engkau dan para mukmin yang menyertaimu dengan Selamat dilimpahi barakah dan inayah dari sisiku bagimu dan bagi umat Yang menyertaimu